Bayang Uwong Kraton Yair Soekarto dengan lakon Joyo Pusoko. Makna yang tersirat di dalam pertunjukan wayang Uwong ini adalah satu, makna pendidikan. Kedua, makna sosial. Dari mulai menghargai tempat sampai menghargai tokoh dan sampai juga menjelaskan tentang setrata sosial yang ada di Kraton. Digambarkan di dalam pertunjukan wayang Uwong. Setrata sosial di dalam Kraton ada Raja, ada Pateh, ada Tawanggung, ada Satria, dan ada Rakyat. Semuanya tergambar di dalam pertunjukan wayang Uwong ini. Kemudian wayang Uwong ini sebagai tokoh sentralnya Joyo Pusoko. Joyo Pusoko adalah Perkudoro atau Bima yang menjadi Raja di Jodipati. Oleh karena itu, Bima menjadi Raja adalah anugerah dari Dewa yang dianugerahi oleh Sang Yang Wenang menjadi Raja di Jodipati. Sang Yang Wenang menitis di atau berada di dalam dirinya Warkudoro. Kemudian Warkudoro sangat sakti, tidak ada yang bisa mengalahkan Warkudoro. Karena Warkudoro itu adalah Satria yang bersifat jujur, teguh, berani, tanpa ada pamrih untuk mengemban tugasnya sebagai Manggolo Yuda atau kekuatan di negara Ngamarto. Di dalam lakon Joyo Pusoko ini adalah sebenarnya betoroguru yang sebagai dewa yang untuk mengayomi para kawulonya bertindak kurang bijaksana. Untuk mengingatkan betoroguru supaya kembali kepada sifatnya yang harus mengayomi kepada kawulonya, maka di situ digambarkan betoroguru tidak mau harus Warkudoro harus lengser dari tahta atau kerajaan Jodipati. Karena dianggap Warkudoro menjadi Raja itu dianggap menyamai kedudukannya dengan betoroguru. Maka kemudian betoroguru itu kalah dalam peperangan melawan Joyo Pusoko karena di dalam Joyo Pusoko Warkudoro itu ada sang yang menang. Setelah mengetahui betoroguru itu bahwa yang ada di dalam dirinya Warkudoro atau Joyo Pusoko itu sang yang menang, maka betoroguru menyembah Joyo Pusoko kemudian sang yang menang kemudian keluar memberi nasihat kepada betoroguru. Memberi nasihat kepada guru bahwa betoroguru bertindak salah maka diingatkan oleh sang yang menang. Akhirnya betoroguru minta maaf kepada sang yang menang dan dimaafkan. Kemudian pusaka Cestrisulo yang untuk perang melawan Joyo Pusoko itu manjing di dalam Joyo Pusoko kemudian dikembalikan lagi oleh sang yang menang. Itu adalah secara singkat bahwa Perkudoro adalah Joyo Pusoko itu adalah pihak yang benar kemudian kesalahan yang dilakukan betoroguru. Kemudian diingatkan oleh sang yang menang melalui Joyo Pusoko itu. Terima kasih telah menonton! Nah kemudian makna dari episode 1 dan episode 2 dan 3 itu sebenarnya itu rangkaian jadi satu cerita sebenarnya makna sebenarnya sama hanya di dalam episode 1 itu fokusnya adalah di dalam jejeran Dorowati, negara Dorowati yaitu Prabu Kresno yang merupakan titisan yang sang yang wisnu. Karena Betoro Kresno itu tahu bahwa Joyo Pusoko itu atau Perkudoro itu menjadi raja itu adalah kehendak dewa, dewa yang linuwe atau jawoto linuwe. Jadi diatasnya betoroguru masih ada sang yang menang, yang lebih berkuasa itu. Karena ada itu maka Betoro Kresno akan menyetujui akan menjadi satu di Joyo Tipati dan bersatu untuk melawan sifat-sifat angkara yang diperankan nanti, yang diperankan oleh Ngestino dan Rojo Sabrang, Guru Pracondo di Malawo Kerendo. Sebenarnya itu satu lakon, hanya satu pertunjukan, satu pertunjukan. Di Malawo Kerendo, Guru Pracondo itu adalah tokoh yang antagonis, yang bersifat jahat, yang ingin melamar Dewi Arimbi. Padahal Dewi Arimbi itu sudah menjadi istri Werkudoro yang berjuduluk Prabu Joyo Pusoko. Ini hanya sebagai awalan saja untuk menjadi peperangan antara Malawo Kerendo dan Joyo Tipati. Jadi kebenaran mesti akan mengalahkan keangkara mukaan itu. Nilai pendidikannya di situ. Yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda, karena ini memang wayang orang ini, dawuh Kanjeng Pengirian Notonegoro itu diperagakan oleh Matoyo, Abdidal Matoyo yang masih muda semua. Kecuali puno kawan yang diperagakan oleh para guru, dan para dokter, dan para kanjeng yang ada di keraton ini. Jadi, karena peran itu adalah peran yang sangat spesial dan khusus, maka tidak bisa diperankan oleh setiap orang. Pesan saya kepada generasi muda, bahwa untuk menjadi manusia yang tahu tentang kebudayaan, adat istiadat yang ada di keraton, di visualisikan dalam pertunjukan wayang uang itu. Kemudian, nilai-nilai yang ada di dalam wayang uang itu. Nilai pesan moral, pesan pendidikan, kemudian pesan sosial, itu semuanya ada di dalam pertunjukan wayang orang itu. Di dalam pertunjukan wayang wang Kraton Ngayu Jokarto Hadining Krat itu, kalau ada jejeran betoro guru, pasti ada subengan. Subengan itu adalah syarat mutlak atau yang tradisi, syarat tradisi, adat yang harus dilaksanakan di dalam pertunjukan wayang wang. Karena betoro guru itu adalah mempunyai sifat yang sangat luhur dan merupakan dewa, raja dewa, kemudian itu harus ada sesaji. Sesajinya di dalam pertunjukan wayang itu kalau betoro guru adalah sesaji yang besar. Selamat, 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 selamat saking kesan ya Allah. Kemudian tradisi di Kraton Yogyakarta juga, untuk rias, kalau betoro guru itu ada betoro guru, harus pertama kali yang dirias, yang dicorek adalah betoro guru. Baru semuanya, baru yang lain bisa untuk berias. Sebelum betoro guru belum dirias, belum corekan, sebagai simbolnya dicorek dulu saja. Dibendai satu, bedaan, kemudian dicorek dulu, kemudian nanti dilanjutkan, nanti tidak apa-apa. Itu baru yang lain bisa dirias. Itu tradisinya di Kraton begitu. Karena itu adalah merupakan penghormatan kepada sang yang wisyo-syo, penggambaran betoro guru adalah penguasa alam semesta ini. Ini adalah budaya, budaya di Kraton. Dan memohonnya bukan kepada dewa, bukan kepada betoro guru, tapi memohonnya kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya nanti semuanya berjalan dengan selamat. Terima kasih.